Intro Pernah mendengar tentang Bloody Mary atau Mary berdarah? Nyatanya, Bloody Mary tak hanya memiliki masa lalu yang mengerikan. Konon, Anda dapat memanggilnya melalui semacam ritual. Salam Sehat Sejahtera Pemirsa Setia Mata Ketiga Hari ini kita akan bercerita tentang Bloody Mary yang mengerikan. Ritual Pemanggilan Ada banyak cara untuk memanggil atau mengundang kehadiran Bloody Mary. Mata Ketiga akan bagikan beberapa di antaranya yang relatif terkenal. Konon, ketika Anda berhasil memanggilnya, akan dapat melihat masa depan belahan jiwa Anda dicermin. Anda juga dapat mengajukan tiga pertanyaan kepadanya. Tetapi, harga yang harus ditebus adalah nyawa Anda. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana ritual yang mengerikan ini dilakukan. Bloody Mary merupakan permainan horor klasik yang mengharuskan setiap pemain untuk memanggil hantu Bloody Mary melalui cermin kamar mandi. Yang harus dilakukan untuk memanggilnya hanyalah menyalakan lilin dan masuk ke kamar mandi sendirian. Agar semakin menegangkan, undanglah teman-temanmu ke rumah sehingga kamu bisa bermain bersama dan memberitahu setiap orang apa yang kamu lihat di cermin. Lihatlah ke arah cermin dan katakan, Bloody Mary tiga kali. Tutup matamu ketika mengucapkan mantra tersebut. Pastikan kamu mengatakannya dengan perlahan dan jelas agar Bloody Mary bisa mendengarmu. Setelah itu, tunggulah hingga ia muncul di cermin. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa Bloody Mary tampak seperti seorang penyihir tua yang menakutkan. Berputarlah tiga kali jika Bloody Mary tidak juga muncul. Setelah berputar sebanyak tiga kali, berhenti dan lihatlah ke cermin untuk mengetahui apakah ia sudah muncul. Jika ia masih belum muncul, cobalah berputar dalam arah yang berbeda. Mary Deverse dari Inggris atau Mary Tudor Mary Tudor adalah ratu pertama kerajaan Inggris yang berkuasa antara 1553 hingga 1558. Di masa kekuasaannya yang relatif singkat itu, Mary mendapat julukan mengerikan sebagai Bloody Mary atau Mary berdarah. Putri dari Raja Henry ke-8 dan Catherine dari Aragon, Mary Tudor lahir di Greenwich, London pada 18 Februari 1516. Namun sebagai seorang bangsawan, Mary bisa dibilang menjalani kehidupan yang cukup kelam. Dikenal sebagai gadis cerdas di masa mudanya, Mary mengalami pukulan berat saat ayahnya Raja Henry ke-8 menceraikan ibunya karena tidak dapat memberikan seorang putra yang akan menjadi pewaris kerajaan. Bahkan setelah Raja Henry ke-8 menikahi anak Bolin, Catherine diusir dari istana dan diasingkan ke kastil yang terisolasi. Perlakuan kejam Raja Henry ke-8 ini juga dialami Mary yang dilarang bertemu dengan ibunya, bahkan kehilangan gelar dan statusnya sebagai putri raja. Tak hanya terhadap istri dan putrinya, sikap Raja Henry ke-8 terhadap agama katolik pun memburuk, terutama sejak dia menikahi anak Bolin seorang protestan. Henry ke-8 memutus hubungan dengan Paus, menutup biara katolik dan mengeksekusi orang-orang yang menolak rezim protestan bawaannya. Selepas kematian sang ibu pada 1535, kehidupan Mary tak kunjung berubah. Ayahnya telah memiliki seorang ahli waris laki-laki, Edward, dari pernikahannya dengan Jane Seymour. Sayangnya, Edward mati muda karena penyakit paru-paru setelah 6 tahun menjabat. Jika dilihat secara urutannya, Mary Tudor seharusnya menjadi pewaris selanjutnya. Namun anggota dewan tidak setuju dan menginginkan Lady Jane Grey yang menjadi ratu. Pasalnya, Lady Jane Grey merupakan seorang protestan. Namun, sebagian besar masyarakat Inggris menginginkan pemimpin yang beragama katolik hingga akhirnya Mary terpilih menjadi ratu. Mary Tudor resmi menjadi ratu Inggris pertama pada 19 Juli 1553 pada usia ke-37 tahun dengan nama Ratu Mary Dervous. Di bawah pemerintahannya, Ratu Mary Dervous melakukan tindakan yang kejam terhadap penganut protestan. Mereka dipaksa untuk menganut katolik dan agama protestan dianggap ilegal. Bahkan, bagi siapa saja yang membangkang akan dihukum mati. Selama 5 tahun masa kekuasaannya, Ratu Mary Dervous mengeksekusi setidaknya 300 penganut protestan di depan umum dengan cara dibakar hidup-hidup. Karena kekejamannya inilah Ratu Mary Dervous mendapat julukan mengerikan Bloody Mary. Elizabeth Bathory adalah seorang bangsawan terkenal dalam sejarah. Kejahatannya menyebabkan dirinya dikenal luas sebagai sosok yang legendaris dan ditakuti. Akrab dengan kejahatan sejak kecil, lahir sebagai keturunan bangsawan dari kerajaan Hungaria pada tahun 1560. Karena alasan politik, Bathory dinikahkan dengan pangeran Perez Nadasdi. Sejarah mencatat, sebelum pernikahannya berlangsung, Bathory sudah mengandung anak dari hubungannya dengan seorang petani. Oleh karena itu, dia dibawa ke kastil keluarga dengan alasan sakit. Dia pun melahirkan seorang putri yang kemudian dibuangnya. Sejak itu, dia mulai menyiksa para nelayan dan belajar ilmu hitam ketika suaminya pergi berperang. Menurut sejarah, ketertarikannya pada penyiksaan dimulai ketika keluarganya berurusan dengan musuh-musuh politik. Suatu hari, Bathory memukul seorang pelayan yang masih gadis karena menyisir rambutnya terlalu keras. Ketika memukul gadis itu sampai berdarah, darah sang pelayan menetes ke tangan Bathory. Saat melihat darah itu menetes di kulit tangannya, Bathory merasa warna kulitnya tampak lebih muda. Berawal dari inilah, Bathory beranggapan bahwa dengan darah, dia akan tampak lebih muda. Darah dianggapnya sebagai rahasia untuk awet muda. Dan karena pelayan yang dipukulnya adalah seorang gadis muda, maka dia berkesimpulan bahwa darah dari perawan adalah darah terbaik dan paling efektif. Setelah suaminya meninggal, ketakutannya untuk menjadi tua semakin menghantuinya. Dengan kesimpulannya sendiri, Bathory membunuh pelayan muda itu agar bisa mandi dengan darahnya. Pelayan muda itu bukan korban satu-satunya bagi Bathory. Justru sejak kematian pelayan muda itu, para pelayan muda lainnya menjalani siksaan dan banyak dari mereka tewas karena kehabisan darah. Dengan kecerdasan dan kecantikannya, Bathory memancing para korbannya ke istana dengan iming-iming pendidikan lebih tinggi. Para pelayan yang masih gadis mengalami siksaan mengerikan dengan beberapa anggota tubuh dipotong demi penyediaan darah untuk Bathory. Menurut catatan sejarah, lebih dari 600 wanita muda tewas karenanya. Korban-korban itu tidak hanya berasal dari kalangan pelayan, tapi juga dari kalangan petani bahkan keluarga bangsawan. Kebal Hukum Ketika 4 wanita bangsawan muda ditemukan tewas terbunuh, sebuah penyelidikan terhadap Bathory dilakukan pada tahun 1610. Tentu saja Bathory yang dituduh melakukan pembunuhan, namun karena status kerajaannya. Elizabeth Bathory kebal hukum. Meski begitu, pihak istana yang mengetahui apa yang diperbuat Bathory selama itu, pada akhirnya mengurung wanita itu di sebuah ruang kecil di istana. Hanya sedikit celah yang dibuka untuk menyediakan makanan kepada Bathory. Di dalam kamar kecil itu, Bathory menghabiskan sisa hidupnya sampai meninggal dunia pada tahun 1614. Tidak ada yang menyangka Bathory yang dulu dikenal sebagai wanita tercantik di Hongaria, pada akhirnya pindah ke dunia lain dengan cara seperti itu. Banyak kaki tangan Bathory dihukum mati karena bersalah membantu Bathory membunuh banyak orang, namun tidak dengan bangsawan itu karena statusnya membuatnya kebal hukum. Walau dikenal dengan perbuatan kejamnya, Elizabeth dikenang sebagai salah satu anggota keluarga Bathory yang terbaik karena kecerdasannya. Kasus yang beredar di internet Berdasarkan dua fakta sejarah di atas, setidaknya kita dapat memastikan bahwa pada abad ke-16, dua wanita berpengaruh secara brutal menghabisi banyak orang yang tidak bersalah. Mungkin orang-orang pada saat itu sangat takut pada kedua wanita ini dan perasaan ini tidak memudar seiring dengan kematian mereka, tetapi justru semakin dalam. Setelah keduanya meninggal, rumor mulai beredar luas di masyarakat bahwa mereka bisa dipanggil melalui ritual tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang telah membuat beberapa video pemenggilan Bloody Mary dan mengunggahnya ke YouTube. Beberapa orang yang pernah menontonnya tidak percaya, tetapi ada juga yang yakin bahwa roh jahat seperti itu memang benar-benar ada di dunia. Selanjutnya, mari kita lihat sepenggal video yang menurut Mata Ketiga cukup menegangkan. Kakak Beradik Memanggil Bloody Mary Video pertama adalah kakak beradik yang diam-diam mencoba memanggil Bloody Mary saat orang tua mereka pergi. Apa kamu sudah siap? Tidak ada yang lebih keren dari cara kita memanggil Bloody Mary. Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! Astaga! Kamu tidak apa-apa? Emmm, tidak apa-apa. Hanya tidak sengaja tergores. Apa kau mendengar itu? Ya, tidak apa-apa. Jangan takut. Tutup pintunya. Tidak akan terjadi apa-apa. Memanggil Mary jam 3 pagi Video kedua adalah seorang pemuda yang memutuskan untuk mencoba memanggil Bloody Mary pada pukul 3 pagi. Akhirnya, terjadi sesuatu yang aneh. Dia mendengar suara aneh. Jelas-jelas hanya dia satu-satunya di rumah. Tetapi dia juga mengatakan bahwa itu mungkin tetangga di lantai atas. Jadi, dia memutuskan untuk terus mencoba memanggil Bloody Mary dengan cara lain. Pada saat demikian, dia memutuskan untuk menghentikan percobaan. Tetapi tampaknya Bloody Mary tidak mau berhenti sampai di situ. Bloody Mary merupakan setan atau penyihir dalam legenda mitologi barat yang dikatakan akan muncul di kaca dan meramalkan masa depan. Berbahaya atau tidaknya penampakan Bloody Mary yang muncul tergantung pada versi legenda yang menceritakannya. Bacalah sejarah mengenai Bloody Mary. Gunakan kata kunci pencarian internet History of Bloody Mary Game atau baca buku mengenai permainan tersebut di perpustakaan kotamu. Kamu bisa membacakan sejarahnya dengan lantang kepada teman-temanmu sebelum mencoba permainan. Tidak ada yang tahu pasti memang. Tetapi beberapa orang beranggapan bahwa Bloody Mary adalah hantu ratu Mary the First Inggris yang terkenal. Tontonlah film bertema Bloody Mary. Carilah film dokumenter mengenai Bloody Mary di internet atau sewa film-film yang terinspirasi dari legenda tersebut. Tontonlah film dalam keadaan ruangan yang gelap agar setiap orang merasa ketakutan sebelum permainan dimulai. Tontonlah The Twisted Tale of Bloody Mary untuk mempelajari tentang ratu Mary the First dari Inggris. Tontonlah film horror Candyman. Film ini terinspirasi dari permainan Bloody Mary. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sub indo by broth3rmax